Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh USM News kembali hadir menjumpai Anda Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya Sebagai bentuk dan upaya untuk menjaga kualitas pengelolaan dan lulusan yang baik Universitas Semarang menggelar workshop penyusunan ISO 21001 tahun 2018 Tentang sistem manajemen organisasi pendidikan Melalui acara ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk menuju USM unggul Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik secara internasional dan standar mutu pendidikan Universitas Semarang menggelar workshop penyusunan ISO 21001 tahun 2018 Tentang sistem manajemen organisasi pendidikan Pada Rabu yang lalu di ruang telekonferensi lantai 8 gedung menara USM Menghadirkan narasumber yakni kepala bidang penjaminan mutu eksternal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Nuryakin SEMM Nuryakin mengemukakan strategi Universitas Semarang dalam menjaga kualitas pengelolaan dan kelulusan yang baik Dikatakan bahwa upaya tersebut melibatkan berbagai langkah Termasuk persiapan untuk akreditasi perguruan tinggi unggul Memang kebutuhan perguruan tinggi untuk menjamin kualitas pengelolaan dan kualitas kelulusan yang bagus Itu kan ada berbagai macam upaya yang dilakukan Nah ini umutnya Semarang sedang menyiapkan untuk penyiapan akreditasi perguruan tinggi unggul Yang insya Allah nanti mudah-mudahan tidak lama lagi akan bisa selesai proses untuk penyusunan dokumen Nah kemudian syarat yang dibutuhkan salah satunya adalah rekognisi di tingkat internasional Dan itu dijawab oleh kebutuhan melalui certified ISO 21001 2018 Dan ini sedang menyiapkan Universitas Semarang Mudah-mudahan nanti tidak lama lagi bisa selesai dan itu bisa sangat mendukung untuk pencapaian akreditasi unggul Melalui ISO 21001 ini juga diharapkan Universitas Semarang tidak hanya mencapai unggul Tapi juga dapat menjamin kualitas pelayanan yang memuaskan Ketua Pengurus Hayasan Alumni Undip Prof. Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM Menyatakan Universitas Semarang bertekad untuk mendapatkan pengakuan internasional Dan meningkatkan budaya mutu sehingga dapat mencapai USM unggul Sebenarnya semuanya yang terlibat bahwa ISO itu untuk Universitas Dan banyak program studi yang didalamnya dan unit-unit yang mendukungnya Sehingga semuanya terlibat bagaimana kita ingin budaya mutu itu bisa dilakukan di USM 21001 tahun 2018 adalah sebagai wujud Permendikti nomor 53 tahun 2023 Yaitu tentang bagaimana Universitas itu mempunyai standar mutu yang bagus di sistem manajemen organisasi pendidikan Menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan prestasi akademik mahasiswanya USM lalui tim pusat program kreativitas mahasiswa Mengelar webinar Training of Trainer bagi dosen pendamping PKM 2024 Wakil Rektor 3 USM Dr. Mohabbad Junaidi juga berharap agar dosen dapat membimbing mahasiswa secara maksimal Tim pusat program kreativitas mahasiswa atau PPKM Universitas Semarang Menyalanggarakan webinar Training of Trainer dosen pendamping PKM 2024 baru-baru ini Yang dilaksanakan secara hybrid yaitu offline di ruang seminar modern gedung menara lantai 9 Dan online dengan zoom meeting diikuti 85 dosen USM Wakil Rektor 3 USM Dr. Mohabbad Junaidi S.I.M.H. turut berharap agar dosen dapat membimbing semaksimal mungkin Sehingga kualitas tetap terjaga Dalam penyelenggaranya turut menghadirkan arah sumber dari tim penalaran kreativitas, minat, bakat, dan kesejahteraan Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direkturat Jenderal Dikti Ristek Kabang Diput Ristek, Febri Rahman, dan reviewer nasional PKM Harmini STMT Tadi kita melakukan TOT, Training of Trainer untuk dosen pendamping PKM Kita persiapan untuk pelaksanaan kegiatan PKM tahun 2024 Jadi kita memberikan materi-materi terkait dengan kegiatan-kegiatan PKM yang akan kita lakukan Kemudian materi-materi juga terkait dengan bagaimana menyusun proposal PKM Yang nantinya harapan kita dengan adanya TOT ini bisa memperkaya dosen pendamping Dalam mendampingi mahasiswa menyusun proposal PKM Yang kami sampaikan adalah materi-materi tentang bagaimana menyusun sebuah proposal PKM Kemudian materi terkait dengan skema-skema apa yang bisa diajukan di PKM Karena di PKM sendiri ada 10 bidang yang bisa diajukan Salah satunya mungkin ada PKM Riset, kemudian ada PKM Karsa Cipta, ada PKM Pengabdian Masyarakat PKM Penerapan IPTEC, kemudian ada PKM Gagasan Tertulis, PKM AI Jadi ada 10 program yang bisa kita ajukan Pelatihan Pengelolaan Inovasi Pangan Naget Ikan menjadi salah satu program mahasiswa KKN PPM ke-23 WSM Yang bertempat di Desa Loireng, Kabupaten Demak Dengan menggunakan bahan dasar ikan nila, naget yang memiliki nilai ekonomis ini Diharapkan dapat menjadi ide usaha bagi warga dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada Mahasiswa KKN PPM USM 23 yang ditempatkan di Desa Loireng Menggelar program pelatihan pengelolaan inovasi ikan nila Menjadi naget ikan dengan menyasar ibu-ibu tim penggerak PKK Bertempat di TK Terpadu Loireng Sayung Acara yang digelar beberapa waktu lalu tersebut turut dihadiri pengurus dan anggota PKK setempat Ketua TP PKK Desa Loireng Syafa Ati mengaku bahwa ia mengapresiasi ide pelatihan yang bermanfaat untuk warga setempat Dan dapat menjadi rekomendasi untuk PMT Balita di Posyandu Nah kebetulan hari ini anak-anak mahasiswa melaksanakan pelatihan pembuatan naget Secara rasa tadi sudah diincip ibu-ibu enak dan sehat Ini bisa kami rekomendasi untuk PMT Balita di Posyandu Kegiatan pelatihan membuat inovasi pengelolaan pangan ini menjadi program kerja mahasiswa Yang merupakan wujud kepedulian mahasiswa Dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Diharapkan melalui kegiatan ini juga dapat menjadi cara Untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar melalui pengelolaan ikan Tujuannya dari dibuatnya proker itu karena untuk pengembangan dari UMKM setempat di Dusun Loireng sendiri Untuk bahan tambahan dana juga dan untuk pengganti makanan untuk anak-anak Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini Selamat menikmati space of equality for the younger generations, who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism, the genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for, to gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity, to understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. In Indonesia, Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams, and to be visionary. To the younger generations, we interest our future, so, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating, in terms of opening up possibilities, for and giving a purpose to living. To the younger generations, we're creating a purpose to live. To the younger generations, we're creating a purpose to live. Debat Pilpres 2024 menjadi rangkaian pemilu yang menyita perhatian warga, karena menjadi referensi dalam menjatuhkan pilihan pada saat pemilu 2024 nanti. Lalu, seperti apa tanggapan masyarakat mengenai debat cawapres yang berlangsung pada 21 Januari yang lalu? Berikut kami rangkum dalam suara pemilu. Setengahnya sudah memenuhi, tapi untuk setengahnya belum bisa kita buktikan. Sepertinya itu misi dan visi malah kayak kurang jelas gitu. Pada debat calon wakil presiden pada 21 Januari yang lalu, ini diisi dengan saling menyerang dan bertahan. Ada juga yang beranggapan bahwa pembahasan tidak sampai ke inti tema. Tanggapan masyarakat akan terangkum dalam suara pemilu. Dari segi kemarin yang dipaparkan sudah, menurut saya ya ini ya, setengahnya sudah memenuhi. Tapi untuk setengahnya belum bisa kita buktikan. Karena banyak kalangan yang menilai bahwa untuk penerapan ini kita butuh stakeholder keseluruhan dari masyarakat maupun lapisan masyarakat untuk saling menghargai dan untuk bisa menerapkan. Tema untuk menurut saya juga ya ini ya, sebenarnya kita harus bisa, satu, membawa Indonesia itu lebih makmur, sejahtera. Dua, pertumbuhan ekonomi kita itu harus bisa ke depan. Maksudnya gini, jangan rakyat itu hanya diperas sebagai sapi perah saja dengan mengatasnamakan suatu pajak. Tapi bagaimana kita mengeksploitasi apa sumber daya alam kita bisa berguna untuk kemajuan bangsa. Kalau menurut kami orang kecil, orang awam, ya sebenarnya kurang pas lah. Karena apa, saling di antara paslon, baik itu calon presiden maupun calon pakli presiden, itu kalau menurut saya itu cuma saling menjatuhkan. Dan bisanya itu sekiranya seperti mencetar salah satu paslon atau gini. Jadi menurut saya ya kurang pas. Sepertinya itu misi dan visi malah kayak kurang jelas gitu. Seperti itu mas. Ya kayak itu ya mas ya, itu kayak ekonomi lah. Seperti itu mas Gibran sama itu kan nikel, masalah nikel itu kan makalah ekonomi lebih jauh ya. Tapi saya kurang masuk juga itu. Kenapa? Ya karena apa? Sepertinya itu cuma kayak cari sensasi lah seperti itu. Tolong diangkat ya kesejahteraan itu yang jelas. Bagi kami rakyat kecil yang jelas seperti itu. Jadi visi-misi itu jelas dan harus diwujudkan. Karena selama ini bagi kita kurang pas, mas. Kemarin yang sangat rame itu paslon nomor dua ya. Itu dari mas Gibran sendiri memunculkan kata-kata yang bikin paslon lainnya itu jadi salafah mengartikan kata-katanya gitu kan. Itu kan yang membuat rame, Kak. Waduh kalau itu aku enggak begitu memperhatikan sih untuk visi-misi mereka. Tapi ada dari Prabowo Gibran itu memberikan makanan gratis untuk anak-anak sekolah enggak sih visi-visinya kayaknya seperti itu sih. Gini, kalau dari presiden itu sudah sama-sama baik ya visi-misi. Cuma dari wakil presiden itu ada yang serius, ada yang celelehan gitu loh mas. Jadi kita itu menyimak itu juga ikut geli sendiri gitu loh. Kok yang satu ini profesor, yang satu ini sudah kesannya seperti anak kecil. Jadi itu harus diimbangi. Yang merasa masih muda harus mengimbangi yang profesor, tapi yang profesor tidak bisa mengimbangi yang anak muda. Jadi harus sama-sama seimbang seperti itu. Harus lebih memfokuskan kebutuhan masyarakat. Dalam artian misalnya SDM itu harus ditingkatkan. Anak-anak yang belum sekolah, terus yang masih SMA itu difasilitasi untuk bisa kuliah. Karena kerja sekarang kan harus kuliah ya masyarakatnya, harus S1. Jadi pemerintah itu harus memperhatikan ekonomi rakyat, pangan yang selama ini masih semua mahal. Itu harus diperhatikan untuk kesejahteraan rakyat. Itu aja. Siapapun yang jadi presidennya, yang penting tidak terjadi huru-hara dan sebagainya. Kita saling terima, saling mensupport satu sama lain. Siapapun pilihan Anda, itu pasti yang terbaik gitu mas. Isu itu sih, food estate sih itu. Apa? Itu di sosial media itu kan banyak yang bilang bahwa proyek itu kan gagal. Nah itu, ya saya setuju sih kalau proyek food estate itu mending diperhentikan saja. Karena banyak faktor-faktor yang tidak mendukung food estate itu berjalan. Pengennya sih lebih ke kalau anak muda ya. Terutama itu mas, lapangan pekerjaan, terus mungkin UMKM itu lebih dipermudah birokrasinya mungkin. Terus dikasih solusi-solusi juga dari pejabat-pejabat. Bagaimana anak muda itu bisa berkarir, bisa berkarya tanpa ada aturan-aturan yang memberatkan bagi anak muda. Nah, itu tadi tanggapan masyarakat seputar debat Pilpres 2024. Masih ada satu debat tersisa yang akan berlangsung pada hari Minggu 4 Februari mendatang. Dengan mengambil tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Kita harapkan tentunya keinginan masyarakat dapat terpenuhi oleh calon pemimpin mendatang. Petani durian di Kabupaten Blora menggelar syukuran atas melimpahnya hasil panen durian pada musim di awal tahun ini. Berbagai makanan dibawa warga dan dikumpulkan di sebuah pelataran untuk dapat dinikmati bersama-sama dengan pengunjung kebun durian. Rasa bangga terlihat dari wajah warga Dukuh ngelawungan desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Blora. Warga merasakan musim panen durian tahun ini dirasa melimpah dibandingkan dengan musim panen pada tahun-tahun sebelumnya. Warga bersama dengan kepala desa setempat dan pengunjung dari Forkom Pincam, beserta BRI Unit Tunjungan, serta Dinas Pemberdayaan Desa, gelar tas syukuran dengan menikmati durian hasil panen. Selain itu, warga juga membawa makanan berupa nasi dengan bumbu dan satu ekor panggang ayam untuk dinikmati bersama pengunjung kebun durian. Kebun durian di ngelawungan memiliki luasan sekitar 15 hektare dengan berbagai jenis durian. Durian dari Dukuh ngelawungan selain rasanya enak, harganya juga terjangkau. Mulai dari harga satu buah durian Rp10.000 hingga lima buah durian seharga Rp100.000. Kepala desa Tunjungan, Yasir, mengaku jika Dukuh ngelawungan warganya mayoritas bertani dan memiliki lahan sekitar 2.000 meter yang ditanami pohon durian. Sebelumnya pernah diadakan syukuran, namun kondisi durian belum panen dan hasilnya belum memuaskan petani. Kali ini, mencoba dengan melakukan sedekah durian dengan sama-sama merasakan durian yang sudah panen. Dengan adanya sedekah durian ini, panen kita bisa meningkat dan kemudian mereka yang rawuh di Dukuh ngelawungan ini bisa ikut merasakan bagaimana rasa buah durian itu sehingga bisa membawa dampak yang positif buat keparwisataan di kampung durian ini. Jadi soal varian kita kurang tahu bagaimana variannya, tetapi setiap pohon durian itu punya nama masing-masing dan punya khas yang masing-masing juga. Ada durian saru, ada durian mentih, ada durian kendil, dan lain-lain. Variannya banyak sekali kalau di sini, karena semua di sini kebanyakan durian peninggalan leluhur kami. Kalau durian di sini memang kalau untuk tahun ini, tahun ini lebih murah daripada tahun kemarin. Kalau kisaran sekarang, dari sini durian yang Rp10.000 pun ada. Satu buah Rp10.000, sekarang lima buah Rp100.000 juga ada. Dan itu bisa dinikmati. Dan bagus duriannya. Kalau luasan kebun di sini, karena rata-rata masyarakat di sini itu mempunyai kebun durian itu dengan luasan 2.000 meter. Dan di sini ada lebih dari 30 pemilik. Jadi luarannya cukup luas lah, 2.000 kali 30-an. Ada berapa hektare? Kalau perkiraan di sini ada 15 hektare. Yasir berharap dengan adanya sedekah durian kali ini, Dukuh Ngelawungan dapat mendongkrak pariwisata Kambung Durian. Serta dapat meningkatkan perekonomian warga Dukuh Ngelawungan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Top ظuh fung're. Scott Hop Hopper for an opportunity. Hopper for change. Selamat menikmati This journey cannot stop at all Since here is the future of the country The motivation in reaching a dream is no longer a worry But rather something worth fighting for To gather the willpower in building the nation Striving with great impulses With a variety of arrows that fly fast There will always be a goal that deserves tenacity To understand the enduring struggle To sincerely wish success for those we love In having appreciation In providing a vessel for those who excel Slow but surely The freedom to pursue education should be given wholeheartedly Indonesia Is a nation with millions of young people Eager for knowledge Passionate about accelerating Working for the country And inspiring as well Never hesitate to nurture your dreams And to be visionary To the younger generations We interest our future So, erase the differences And together We collaborate in raising this tender of our education This is a long journey worth appreciating In terms of opening up possibilities For giving a purpose to live In terms of opening up possibilities 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 Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke gerobokan untuk meninjau kesiapan KPU, Bawaslu, dan pemerintah dalam pelaksanaan pemilu 2024. Anggota Komisi 2 menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh memihak dan kampanye dalam pemilu 2024 ketika menghadiri acara di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Anggota Komisi 2 DPR RI merasa prihatin atas pernyataan Presiden dan menunjukkan bahwa Presiden tidak netral. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Rianta, menyesalkan atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Presiden dan Menteri boleh memihak dan kampanye dalam pemilu 2024 saat kegiatan di lanut TNI AU Halim, Jakarta Timur. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, Rianta, mengaku prihatin atas ucapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kalau diizinkan, melihat kondisi saat ini kita harus menangis. Mestinya seorang Presiden harus bisa menjadi teladan dan menjadi contoh dalam melaksanakan undang-undang. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Presiden dan Menteri tidak seenaknya dalam menjalankan tugas dan meminta mentaati undang-undang dan peraturan yang ada. Menurut Rianta, siapapun yang dipilih oleh rakyat, itu yang terbaik menurut rakyat. Oleh sebab itu, jangan sampai menabrak undang-undang yang telah disepakati bersama. Jangan sampai seenaknya dan dibikinkan aturan-aturan. Jadi kita di dalam berbangsa dan bernegara, undang-undang dasar 45 harus menjadi panutan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bumega bahwa konstitusi itu sebagai panutan. Sementara itu, terkait rencana Komisi 2 DPR RI yang akan memanggil Menteri yang memihak salah satu paslon, menurutnya hal tersebut sah dilakukan selama ada data konkret. Menteri memihak dan kampanye dalam pemilu untuk salah satu paslon dengan fasilitas negara. Pak Presiden kan menyampaikan untuk boleh Presiden, boleh kampanye, dan Menteri juga boleh ikut kampanye, Pak. Tanggapan Komisi 2 gimana, Pak? Inilah yang kita harus prihatin. Ya, kita harus prihatin. Kalau diizinkan melihat kondisi saat ini kita harus menangis. Maksudnya seorang Presiden harus benar-benar bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Siapapun yang nanti dibilih oleh rakyat, itu yang terbaik menurut rakyat. Jadi jangan sampai menabrak undang-undang yang sudah kita sepakati bersama. Jadi jangan sampai... Jadi aturan boleh nggak sih, Pak? Jangan sampai seenaknya kemudian dibukinkan aturan-aturan. Jadi kita itu dalam berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar 45 itu jadikan panggilan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh BUMEGA, bahwa konstitusi itu sebagai panggilan. Pak, ada rencana Komisi 2 memanggil Menteri, Pak, yang ikut pemihak salah satu calon? Saya kira itu sah-sah saja dilakukan oleh DPR dalam rangka fungsi-fungsi pengawasan yang memang itu termasuk fungsi yang dihitung oleh konstitusi. Kalau memang ada data-data yang konkret, kemudian ada laporan-laporan ke Komisi 2, tentu ini menjadi kewajiban hukum Komisi 2 atau DPRR untuk memanggil Menteri itu. Jadi prinsipnya Indonesia adalah negara hukum, tegakkan hukum, jadikan hukum ini sebagai panggilan. Rianta meminta semua mentaati hukum karena pada prinsipnya Indonesia adalah negara hukum. Dia juga meminta hukum menjadi panutan dan jangan dirusak. Pemirsa Indujava, toko yang dimiliki oleh Diaspora Indonesia, terkenal dengan dapur terkecil di New York. Karena keunikan dapurnya banyak media masa besar, di Amerika yang datang untuk meliput juga melaporkan situasi unik di toko, juga warung kecil dengan masakan Indonesia tersebut. Berikut laporan VOE untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit udh diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dapur terkecil di kota New York, ternyata toko dan warung makanan ini dimiliki warga Indonesia. Kebetulan kita punya julukan The Smallest Kitchen in the New York. Paling kecil di New York ya? Ya, karena cuma cukup seorang. Jadi saya saja yang bisa masak di situ. Beberapa media masa besar maupun banyak youtuber menyebut Indojava memiliki dapur terkecil dan berukuran sekitar 2 meter x 1,5 meter persegi. Dengan ruang toko yang terbatas, maka tempat makan tamu pun menjadi sangat terbatas. Dan uniknya, meja kecil berwarna kuning justru menjadi ikon dari toko Indojava. Yang buat terkenal pertama dari dia. Dia punya warung kecil, warung yang selasa. Warung selasa itu udah legendaris lah di sini mungkin. Orang udah tau semua orang Indonesia ya. Dan orang bule. Oh iya, orang bule juga ke sini? Iya. Saya punya customer sekarang hampir 60 orang bule. 60 persen maksudnya. Jadi kita tuh memang punya satu meja kuning. Gitu. Jadi memang satu. Yang satu tapi kalau dibuka bisa untuk orang empat gitu. Tapi kita lebih enak kalau kita berdua gitu ya. Jadi kalau memang makan antri gitu. Maksudnya ikoniknya warung selasa itu meja kuning gitu. Jadi semuanya harus foto di meja kuning gitu. Oh gitu. Awalnya karena mereka tidak tahu cara berbisnis di Amerika, mereka salah langkah. Dan buruknya lagi, ada warga Indonesia sendiri yang melaporkan bisnis mereka ke aparat. Dilapor orang, orang merancangkan kejahatan, akhirnya mendatangkan kebaikan. Tau gak siapa ngelaporin? Kita gak tahu. Orangnya datang dia bilang ada orang Indonesia. Orang Indonesia make report. Ada bisnis activity in the basement katanya. Indo-Java selain menjual bumbu dan makanan kering, juga menyediakan makanan basah khas Indonesia. Ya kalau dipikirin ini kecil nyuplik gitu. Tapi ya komplit loh sini. Benar. Istilahnya mau nyari tempe pun ada. Walau sekarang bisnis sudah berjalan baik, awal kedatangan ke New York tidaklah seperti bayangan mereka atas Amerika. Satu waktu datang ke sini, membayangkan wah kayak Hollywood. Ya. Right? Datang-datang gini, lihat gini. Terus tinggalnya kos-kosan. Satu, empat kamar, satu rumah itu diisi sama sepuluh orang. Wih, mau ke WC aja kita anteri. Anteri? Sepuluh orang ya mas nanya kan? Sepuluh orang. Biasanya cuma satu? Iya. Waduh, itu kalau kebelet gimana? Susah juga itu. Sampai kita bawa pot. Waduh, sampai gitu. Dari New York, Alam Burhanan, Supriyono, dan Rere Wahyudi, VOA. Sampai jumpa di New York City. 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 Terima kasih.